Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini gak main game, kali ini akan lebih sedikit-sedikit. Karena gue sendiri di channel gue bakal macem-macem lah, gak cuma main game doang. Kali ini gue akan ngobrol sama temen gue. Yang kebetulan bisa dibilang Wibu yang layer-nya udah lumayan tinggi lah. Karena kalau gue pribadi, gue ini Wibu layer 1 lah, layer 1 layer 2, gak yang banyak-banyak banget. Boleh perkenalkan diri dulu. Boleh perkenalkan diri dulu, silahkan. Lu pasti gak tau nih karakter apa? Gak tau tuh. Pasti, pasti. Sengaja nih dari semua kaos yang ada. Yang paling anti-mainstream mana yang buat dipake video ini, yang mana ya? Boleh silahkan diperkenalkan diri dulu. Barangkali penonton-penonton gue belum kenal sama lu. Jadi kita jadi kenalan dulu. Emang segmentasi channel kita kan beda ya. Betul, makanya. Ini pertama kalinya pake bahasa Indonesia di channelnya. Nanti juga di-upload di channel Japan Enthusias. Jadi gue ini adalah orang yang punya channel Japan Enthusias. Cuman kalau kalian nonton di channel itu, awalnya kan gak ada ngomong-ngomong apapun. Terus mulai 2021 itu di-dubbing pake bahasa Inggris. Jadi emang karena viewersnya itu kebanyakan dan subscribernya juga kebanyakan dari luar negeri. Makanya pake bahasa Inggris di sana. Dan ya, di sana kalian klik aja lah. Ada di deskripsi videonya. Di setiap video itu ada. Di sini nanti ada. Di social media gue. Yup, betul. Klik aja udah. Pasti ada di hintara sama dia. Iya, ini mah pasarnya internasional. Kalau gue mau pasarnya pasar lokal. Yoi. Gue sebenernya ada sih channel yang pasar lokal. Cuman beda segmen. Iya, udah. Baiklah, kalau gitu. Sini sih gue ada. Cuman kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Tentang Yogi. Gak jauh-jauh dari hal perwibuan lah ya. Oke, ini kalau gue sih udah beberapa sedis pertanyaan buat lu nih. Karena ini kesannya untuk penonton-penonton kita. Gue panggil lu Raffi aja ya. Kalau panggilan pake nama pas kita kuliah. Kayaknya terlalu... Terlalu anti-mainstream. Terlalu aneh sih. Iya, kita... Karena itu beda lah gitu ya. Segmentnya spesifik. Iya, betul, betul. Oke, dari pertanyaan gue. Ini pertanyaan gue yang paling sederhana. Paling pertama ini adalah... Anime terbaik di tahun kemarin. Apa? 2021. 2021. Oke. Gue nih udah nge-upload nih videonya di channel gue. Kalau menurut gue pribadi nih. Mushoku Tensei. Oh, itu tentang apa ya? Aduh kan bener gue bibu layar satu kan. Jadi Mushoku Tensei itu kalau bahasa Inggrisnya... Jobless Reincarnation kalau nggak salah. Jadi dia itu... Ya, tipe-tipe Isekai. Cuman ya kayak... Tabrak, mati, kekirim ke dunia lain dan lain-lain gitu. Kalau dasar yang paling awalnya sih sama. Cuman... Memang bisa dibilang Mushoku Tensei ini sebenarnya itu... Dia nenek moyangnya Isekai. Kenapa nenek moyangnya Isekai? Jadi LN. Dia tuh awalnya dari light novel. Dan dari light novelnya itu... Dia emang udah nge-adaptasi tema Isekai... Bahkan sebelum LN-nya No Game No Life. Jadi itu udah lama tuh. Oke. No Game No Life kayaknya pernah denger deh. No Game No Life itu anime 2014 tuh terkenal juga. Jadi dia tuh juga dari LN. Kalau Mushoku Tensei itu dari LN... Masuk ke manga. Dari manga ke anime. Iya gitu larinya. Dan Mushoku Tensei ini kenapa gue bilang paling bagus di tahun 2021... Ngejelasinnya apa ya. Ini... Gak tau ya. Kan jadi gini. Mushoku Tensei itu dibagi 2 part. Jadi dia season 1-nya aja dibagi 2 part. Jadi harusnya 24 episode langsung. Tapi dia bikin 12-12. Oh mirip Attack on Titan ya. Sama yang season final kan dibuat 2 ya. Bener-bener. Cuman dia di upload di tahun yang... Eh di upload lagi nging. Gak nging. Kayak di Youtube. Apa nama ini? Sayang-sayang. Tahun yang sama. Jadi tapi bedanya di winter yang 1. Jadi jadi Januari sampai Maret. Yang satu lagi di fall. Di oktober sampai desember. Dan ini... Di atas ekspektasi sih. Jadi awalnya itu... Emang gue udah baca dulu LN-nya. Udah baca mangganya. Berat-berat. Bagus banget sebenarnya ceritanya. Tapi pas diangkat ke anime. Makin ya. Wah. Gak nyangka aja. Biasanya kan. Iya biasanya kan suka ada aja yang fail gitu loh. Pas nyangkat ke anime. Ah yaudah kita enakan baca mangganya aja gitu. Sama sih. Kalau gue kayak Tensura sih itu. Tensura karena gue baca mangganya. Jadi kayak nonton animenya juga. Ah. Cuman plak-ketiplek doang. Bedanya bergerak gitu loh. Kalau di anime udah. Tapi cerita ya. Satu dua. Yaudah jadi kayak. Kalau udah baca mangganya. Udah jadi bales gitu. Nah. Musho Ketensi itu. Lucunya. Gak ada sensasi itu. Padahal gue. Baca LN-nya dan. Baca mangganya. Cuman pas nonton anime itu. Excited aja. Emang. Kalau gak tau sih gak. Ngikutin. Tapi kalau buat gue 2021 ini. Salah satu anime yang. Ini gue sebagai orang yang layer satu lah ya. Gak banyak tau. Tentang dunia peranimean. Itu lebih ke. Komisan. Oh. Iya. Komisan. Anak romkom ya. Ya. Gue pribadi gue maksudnya romantic comedy sih. Karena gue juga ngerang komik. Di Instagram kan. Cerita lebih ke arah romantik. Dan ada komedi-komedinya dikit. Jadi cerita yang slice of life. Itu lebih masuk ke gue. Ketimbang yang fantasi. Ya makanya kalian nonton Komisan. Komisan ini juga lengkap juga. Sampai soundtracknya pun. Enak lah gitu. Soundtrack openingnya. Endingnya. Sampai. Setiap scenennya. Apalagi kan. Kalau nonton. Kalau baca komiknya aja tuh. Kayak wholesome banget gitu. Kayak. Ah jir ini. Teguh to be true lah gitu. Iya sih. Kalau kita pikir-pikir. Komisan tuh kalau. Ini awkward tau. Kalau terjadi beneran. Iya makanya. Itu pake to be true gitu kan. Udah kayak investasi bodong. To be true gitu. Tapi ya itu. Soundtracknya juga bagus. Pokoknya setiap adegan-adegan wholesome tuh. Musiknya. Soundtracknya gitu. Jadi kayak. Feelnya dapet gitu loh. Jadi nonton anime-nya pun tetap seru. Walaupun cuman. Ngambil apa. Ngambil-ngambil ya. Ceritanya persis yang ada di manganya. Bahkan manganya udah lebih jauh lagi gitu. Spoiler aja kan. Tadano sama Komi. Akhirnya pacaran. Emang sih. Jadwannya kan. Ini. Komisan tuh. Di tahun lalu tuh. Ibarat ke atas. Impactful sama waktu Kaguya. Sama pertama kali. Ditayangin animenya. Dia kan rongkom juga tuh. Genre-nya. Kaguya kan. Cuman. Ya gitu. Emang impactfulnya. Ke orang. Oh. Jadi. Istilahnya. Banyak yang tau. Dan banyak yang suka gitu. Apalagi Komisan udah bakal ada rilis season 2-nya. Udah pasti. Udah ada. Iya. Udah pasti dia. Udah pasti di season 2-nya. Gak orang pasti nunggu sih. Mangganya kan udah jauh. Iya. Udah jauh banget ya. Udah 350 chapter-an. Kalau gak salah. Itu. Kalau gue bilang sih kayak. Kayak. Ya. Bakal jadi Kaguya sama yang kedua sih. Istilahnya. Romkom yang laku di manga. Ditambah laku gara-gara anime. Terus akhirnya. Di mangganya pun. Udah jauh. Istilahnya selisih antara manga dan anime jauh. Akhirnya. Bikin season-season-season-season terus. Oke. Berarti. Balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Yang anime terbaik. Menurut lo. Musoko Tensei tadi. Apa sih gue tuh. Kalau bahasa Inggrisnya tadi. Jobless Reincarnation. Iya. Karena biasanya. Kalau gue pribadi. Tau anime tuh. Dari nama bahasa Inggrisnya. Kalau yang. Yang kurang-kurang terkenal. Kayak Tensura. Awalnya. Apa bahasa Inggrisnya. Kalau gak salah. That time I got reincarnated. As a slime. Ia. Iya. Jadi kalau search tuh. Search bahasa Inggrisnya. Gue gak lah. Tau bahasa Jepangnya semua. Kalau judul-judul gitu kan. Gak tau bahasa Inggrisnya malah. Kan kayak Tensura kan. Tensesitara slime dataken. Iya. Sama yang. Itu yang pernah gue tanyain ke lu. Soal apa. Namanya yang. I've been killing slime for a thousand days. Oh iya. Yang i max out my level. Nah itu juga. Itu taunya bahasa Inggrisnya doa. Kalau bahasa Jepangnya gitu. Oh yang bahasa Jepangnya ini ya. Cuman aja. Lo gak pernah tau bahasa Inggrisnya malah. Iya. Soalnya kan kalau di forum-forum internasional atau apa. Ataupun di website. Nonton-nonton di website-website kan pake bahasa Inggrisnya. Dan Tensura kan di Netflix aja pake bahasa Inggris kan. That time I got reincarnated as a slime. Iya. Iya benar. Makanya kayak yang. Yaudah taunya bahasa Inggrisnya aja. Oke kalau buat gue berarti 2021 nih. Karena gue pecinta romkom. Iya komisan lah. Maksudnya walaupun sesuai sama manganya. Tapi ditontonnya juga tetap enak gitu. Oke. Pertanyaan kedua nih. Anime yang ditonton mau berapa kalipun tetap suka dan gak bosen. Ini kalau ini pertanyaannya seris atau movie nih? Ya bebas sih sebenernya seris atau movie. Seris atau movie berkali-kali. Atau masing-masing juga boleh. Bentar kalau seris. Itu kayaknya mungkin bisa dibilang. Karena salah satu yang paling gue suka itu. Hunter-Hunter. Oh Hunter-Hunter. Bukan Yatus-Yatus. Iya Yatus-Yatus aja. Sudah bertahun-tahun. Gak pernah di update lagi. Cuman. Tetap aja sih. Gak tau ya kenapa yang Hunter-Hunter 2011 tuh. Enak aja gitu. Ditonton 140 episode. Terus ditonton lagi 140 episode lagi. Gak bosen gitu. Walaupun. Kayak udah tau. Ceritanya bakal gini-gini. Cuman. Apa ya. Nikmat itu. Si pengembangan karakternya tuh. Enak gitu diikutin. Tapi pasti gitu. Iya sih. Mungkin kalau yang panjang-panjang itu sih. Sama kayak One Piece. Sebenernya One Piece tuh bagus. Kalau gue pribadi. Bukan gak suka sama One Piece-nya sih. Kalau mau ngikutin udah terlalu banyak. Mangga juga ada seribu chapter. Gue pribadi sebagai bisa dibilang fans One Piece. Gue tuh gak terlalu suka animenya. Tapi gue suka mangganya. Iya. Buat manga dan anime lah. Kan ada seribu chapter lebih gitu loh. Iya. Mau bacanya dari awal tuh kayak. Gini. Panjang banget. Banyak banget. Kalau kayak detektif Conan kan. Kayak putus-putus gitu ya. Free story. Dia plot development-nya tuh pelan banget. Jadi kayak yang di skip-skip berapa chapter juga gak masalah. Gak masalah. Kalau One Piece tuh kayak. Skip-skip ya orang bingung. Pasti bingung kan. Begitu masuk ke arc berikutnya. Loh kok gini ya. Iya sih emang. Memang sih. Gimana ya One Piece tuh butuh. Suatu dedikasi lebih sih buat ngikutin. Iya makanya. Tapi ada sih. Pernah nemu tuh youtuber. Dia bener-bener nonton dari episode satu. Gila itu. Iya makanya kan. Kalau udah seribu episode sendiri. Taruh lah satu episode 25 menit. Berarti 25 ribu menit. Iya. Gila itu orang. Itu dibagi 3600 menit aja. Satu hari aja berapa menit kan. Iya tuh. Udah jadi aja tuh istilahnya. Dia bikin satu channel dengan sengaja. Cuma ngambil One Piece doang. Jadi emang kayak di channel itu. Yotw seribu video lah istilahnya. Iya makanya. Satu sampai seribu. Iya. Kalau gue sih. Tapi emang sih. Kalau untuk istilahnya. Wibu-ibu baru lah katakan lah. Memang jangan start dari yang seri-seri yang udah lama banget. Kayak One Piece gitu juga sih. Misalnya juga kayak. Misalnya orang yang dulu gak ngikutin Naruto. Terus tiba-tiba dia ngikutin Boruto. Pasti banyak nggari latenya. Ya bener. Karena masih sequel langsungnya kan istilahnya. Kayak sekarang kan Bleach. Itu kan anime dulu. Dan sekarang mau diterusin. Art terakhirnya Bleach. Tapi ngomongin Naruto dan Boruto. Waktu itu yang pernah lihat ada meme Naruto mati itu. Itu beneran atau enggak tuh. Gue gak terlalu ngikutin soalnya. Yang sebenarnya mati. Nah ya gak apa-apa lah ya. Ini kan orang. Udah lama juga kan pasti. Yang mati itu Kuramanya. Si rubahnya. Kyubi. Kyubinya ya. Kyubinya yang mati. Tapi itu emang. Sampai meme-nya tuh banyak anjir. Yang kayak tahlilan. Ini ngapain Naruto apa. Coba gak penting. Tapi itu impactful banget anjir. Betul. Gimana ya ngejelasinnya kayak apa ya. Kalau orang-orang yang ngikutin seri-seri sepanjang. Contoh ya. One Piece waktu Going Merry. Going Merry tuh kapalnya yang dipakai Luffy. Dibakar. Iya dibakar. Itu gue pernah lihat juga tuh. Itu buat kita yang emang ngikutin dari awal tuh. Nangis anjir nonton. Iya sih. Bener sih. Nah kejadian yang sama tuh kemarin kejadian. Di pas Kurama mati gitu. Itu anjir. Ya berarti mungkin feelnya kayak inilah. Kalau gue kan. Gue mungkin Wibu Layar 1. Tapi gue kalau Star Wars mungkin levelnya se-level lu. Iya. Sampai Lore. Sampai ini gue ikutin semua. Mungkin ya kayak waktu episode. Yang ikutin Star Wars sekali kan. Kayak waktu episode 7. Begitu Han Solo sama Chewie muncul lagi di. Apa namanya. Muncul lagi di Millennium Falcon tuh kayak. Wah. Ada Air Bank gitu. Jadi kita ada kayak feel ini. Hanya orang-orang tertentu yang bakal merasakan itu gitu kan. Iya. Iya emang. Itu sih persis. Kalau gue pribadi anime yang gue tonton berulang-ulang. Tapi tetap suka. Itu. Apa ya. Kalau movie. Oke. Yang pasti. Movie-nya Makoto Singkai sih. Karena pertama. Gue sangat adore sama visualnya. Walaupun story-nya. Gue juga setuju. Visualnya gue adore makanya. Kalau ditonton berulang-ulang tuh kayak masih. Anjir. Bisa ya mereka bikin gambar kayak gini. Gue sebagai orang yang seneng gambar juga kan kayak. Wah aduh ini. Gimana ya bisa bikin gambar kayak gini. Kayaknya keren banget gitu. Iya itu kayak nikmatannya. Palet warnanya tuh. Eye pleasing gitu. Eye pleasing banget. Kayak kemarin baru nonton Tenki Noko itu ya begitu juga kan. Walaupun story-nya kayak. Lihat endingnya kayak. Apa ini kenapa? Kenapa gara-gara kisah cinta mereka berdua kota. Apa Tokyo dibiarin banjir. Begitu. Endingnya emang agak-agak sih Tenki Noko tuh. Cuma gak tau kenapa ya. Gak tau kenapa gue pribadi. Kalau ngomongin Kimi Nonawa dan Tenki Noko. Gue berkali-kali nonton Kimi Nonawa. Gak bosan. Tapi kalau Tenki Noko gue gak mau nonton lagi. Kenapa? Karena di momen pertama gue nonton itu. Penting. Istilahnya gimana ya. Kayak impact-impactnya tuh aneh gitu ke gue. Terus. Dan gue gak mau ngehapus si ingatan pertama kali gue nonton si Tenki Noko itu. Makanya gue gak pernah nonton Tenki Noko lagi. Gue nonton Tenki Noko pertama kali ya. Maaf minggu kemarin. Gue ngesel apa beberapa hari yang lalu. Ya itu dia mungkin. Apalagi karena Tenki Noko ceritanya banyak kayak beli di Tokyo kan. Di kota gitu yang secara. Kalau untuk nggambar pasti lebih deep lah. Lebih dalam daripada lebih susah. Karena kan dia landscape kan. Maksudnya kayak perkotaan gitu. City light sama ini. Lanscape-nya tuh kayak. Bikin kota tuh lebih susah daripada di malam gak sih? Betul. Gambar kota tuh lebih susah daripada pemandangan. Pemandangan karena isinya itu-itu doang. Makanya waktu Kimi Nonawa lebih. Visualnya sama-sama eye pleasing. Cuman kayak Kimi Nonawa gak terlalu susah. Karena dia sebuah kota di pulau kecil gitu kan. Kalau Kimi Nonawa istilahnya indah. Kalau Tenki Noko tuh rumit. Iya. Bahasa ininya. Itu sih. Tapi kalau series apa ya yang gue dulu. Oh. Kobayashi San. Dragon Maid. Oh. Itu gue nonton ulang lagi season 1. Season 2-nya belum selesai. Walau gue nonton. Karena gue ikutin komiknya kan. Season 1-season 2 tuh kayak. Wah ini. Walaupun temanya fantasi. Tapi kekeluargaannya dapet gitu loh. Ceritanya tuh kekeluargaan banget. Kayak yang. Apa ya. Ya kayak ngurus keluarga lagi gitu kan. Apalagi naganya. Ada si Kana juga ya. Naga kecil. Yang masih anak-anak. Iya kan. Yang harus ngurus itu. Terus gimana sih. Siapa namanya Toru. Harus adaptasi dengan kehidupan dia. Sebagai manusia di dunia yang. Tidak sama dengan dunia dia yang lama kan. Ya. Kalau dunia yang lama kan kayak. Manusia tinggal. Kalau nggak ambil tinggal dimusnahin aja yaudah gitu. Ini harus tinggal. Emang sih konsepnya Kobayashi tuh. Unik sih dari awalnya juga. Makanya. Ini kalau tau ya Bi. Yang authornya Kobayashi. Itu dia juga bikin namanya. Heion Setai. Heion Setai. Ida Tentachi. Kalau bahasa. Inggrisnya. Apa ya. Apa. Di. Battle Deities gitu. Nah itu juga. Konsepnya. Unik gitu dia. Jadi kayak. Konsep. Dewa. Ngelawan Iblis. Tapi nggak ada yang tau mereka Dewa dan Iblis gitu. Tapi lucu. Bukan yang ini. Yang Buddha sama Yesus. Tinggal bareng tuh bukan ya. Bukan. Beda lagi. Oh itu kan. Sama-sama konsepnya. Dewa-dewa juga. Iya. Mirip-mirip gitu. Emang sih. Selevel. Absurdnya segitunya. Gitu emang. Mirip-mirip gitu. Memang bener sih. Kreativitas itu tanpa batas ya. Kalau kita nggak dikasih batasan tuh. Orang bisa aja bikin apa aja. Iya. Emang. Tapi kan emang Jepang secara policy emang beda. Mereka mah untuk industri kreatifnya. Sekreatif mungkin aja udah. Mereka mah. Dan nggak ribet nggak sih aturannya. Soalnya kan beberapa waktu itu pernah nonton ada video di Youtube yang. Kayak Yugi Oh aja lah yang anime tentang main kartu aja ada di sensor-sensornya. Nampai Amerika. Iya emang. Tau yang ini nggak? Yang pistol diganti jari. Iya. Terus Sanji. Dulu Rokot diganti prumen. Rokot diganti lollipop ya. Iya. Gitu sih emang. Emang. Apa gimana ya. Nyebutnya juga beda. Nah kan emang ada perbedaan aja. Iya perbedaan culture sih. Oke ya berarti itu. Hunter-Hunter sama. Kalau gue Kobayashi kalau series. Kalau movie ya. Kalau gue pokoknya. Movie kita sama lah. Makoto Shinkai lah pokoknya. Karena gue adore banget sama teknik penggambaran. Terutama environment-nya gila. Itu sih parah. Itu emang indah banget sih. Dan ini sih sebenernya satu lagi kalau gue ini. No Game No Life Zero. Jadi. Itu pertama kalinya kayaknya gue nonton anime movie deh. Di bioskop. 2004. 2016 gitu loh. Nggak soalnya. Pertama kalinya gue sendiri. Ya nggak sendirian sih waktu itu. Sama teman. Nonton movie. Di bioskop. Dan setelah itu ketagihan. Dari 2016 sampai. Sekarang gue selalu nonton. Terus sekarang-sekarang. Yang pandemi gini masih nonton di bioskop. Kalau nggak salah kemarin kan ada Demon Slayer Mugen Train itu. Oh iya Mugen Reshahin itu masuk di Indonesia baru 2021 awal ya. Februari apa. Kalau padahal di Jepangnya kan dari Desember. Oh gitu ya. Gue nggak ngikutin Demon Slayer sih. Cuma tahu aja. Sao Sword Art Online. Dia kan bikin movie baru. Sao Progressive. Arya The Starless Sky Knight kalau nggak salah. Dia di Jepang kemarin September. Di kita lagi tayang ini sekarang. CGV. Terus. Apalagi contoh Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen itu gue sering denger. Ceritanya itu apa sih? Bela diri ya? Nggak. Jadi Jujutsu Kaisen itu. Ceritanya tentang dukun. Tunggu kan. Memang aktivitas orang Jepang ini ada-ada aja. Jadi Jujutsu Kaisen itu ceritanya tentang dukun. Jadi cara dukun mengeksorsis gitu lah. Roh-roh jahat. Simplanya sebenarnya gitu. Jadi konsepnya kayak mirip-mirip. Bleach. Kan kayak gitu juga konsep Bleach kan. Sinigami. Bahas Hollow. Istilah Hollow kan roh jahat. Terus. Apa namanya. Blue Exorcist dulu. Aono Exorcist. Kalau pernah tahu. Itu kayak gitu juga. Cuman Jujutsu Kaisen itu. Unik. Karena si karakter utamanya ini. Satu tubuh sama si villain utamanya. Itu yang bikin. Dia kayak Venom gitu ya. Ada di tubuhnya. Iya. Kurang lebih jadi kayak Venom. Jadi istilahnya. Dia main karakternya. Dia main hero-nya. Tapi dia juga main villain-nya ya. Aduh rumit sekali ya. Itu yang menarik dari Jujutsu Kaisen sih sebenarnya. Terus lanjut gini. Kalau anime yang terunik. Yang pernah ditonton. Maksudnya kayak. Dari segintah ceritanya. Atau apanya. Itu bener-bener kayak. Wah ini beda lah gitu kan. Kalau tadi kan kita bahas-bahas sebelumnya kan. Kayak ya. Kalau Kobayashi walaupun fantasi. Dia ceritanya kekeluargaan. Jadi kayak. Masih bisa diterima gitu kan. Ini bener-bener kayak. Eh ini apa sih anjir gitu. Gue pribadi ya. Doro Hedoro. Apa tuh? Cari aja kayak namanya Doro Hedoro. Itu gak aninginnya, gak mangganya. Gak searching deh. Apa? Itu aneh banget. Doro Hedoro. Asli. Aneh banget. Doro Hedoro. Iya Doro Hedoro. Doro Hedoro manga series. Itu bayangin aja gini. Di universe-nya Doro Hedoro. Zombie apocalypse itu. Kegiatan rutin tahunan. Kegiatan rutin. Oh berarti tiap tahun ada zombie apocalypse itu. Tapi ini ada kayak manusia reptil. Orang-orang pada ngebantain zombie. Terus udah aja malam besoknya. Orang-orang pada mati. Zombinya pada mati. Udah aja ngejalanin hidup biasa lagi. Oh ini ada kayak manusia reptil gini? Iya memang. Sanhidu itu karakter utamanya manusia reptil. Oh tak pikir ini kayak kompeniennya atau apanya gitu? Emang sampai sekarang bisa dibilang. Ada yang bilang karakter utamanya si yang rambut kuningnya. Ada yang bilang karakter utamanya si kepala reptil. Ini ada-ada aja. Jadi emang-emang ya duonya selalu itu sih memang. Oh ini cukup. Ini ya. Kalau gue apa ya yang unik ya? Yang pernah gue tonton. Ya paling kalau layer satu kayak gue. Paling Jojo Bizarre Avenger anjir. Gue nonton tiga episode pertama aja udah kayak. Ini apa sih anjir? Ini tuh apa sih? Tiba-tiba ada anjing. Tiba-tiba ada ini. Cuma nonton tiga episode pertama aja tuh. Jojo kayak. Ini apa sih? Tapi ya kembali lagi. Begitu baca judurnya. Jojo Bizarre Avenger. Oh ya gak ade sih. Bizar. Emang Bizarre. Emang Bizarre udah. Udah-udah udah. Oh iya. Dan ini ya Bi. Gue pribadi ya Jojo itu anime yang pada awalnya gue males ngikutin. Karena emang seaneh itu. Tapi begitu lu udah masuk. Ke dalam situ. Dan lu udah kayak bergabung dengan fandomnya dan lain-lain apa segala macem. Asik sumpah. Iya sih. Ikutinnya. Mungkin sih. Mungkin pernah nonton tiga episode pertama kali ya. Siapa? Dio sama siapa di awal-awal tuh? Kan Jojo-nya itu kalau di season satu. Season pertama yang kalau gak salah ya. Yang dia di fitnah kalau gak salah. Iya. Di awal-awal itu doang tuh cuma tiga episode pertama. Jonathan Joestar. Iya, iya, iya. Nanti mulai. Mulai. Apa ya? Mulai seru dan anehnya itu. Mulai di Joseph Joestar. Di cucunya Jonathan Joestar. Oh, tiba-tiba udah. Jadi itu part dua. Itu mulai-mulai. Mulai. Mulai. Gitu-nya tuh. Di situ tuh. Oh, iya. Yang ada kalau orang bilang stand-nya itu. Itu masuk season dua. Satu belum ada. Itu di part tiga. Oh, part tiga. Jojo-nya beda lagi. Oh, jadi Jojo tuh kayak. Nama apa? Kayak inisial aja ya. Bisa siapapun gitu ya. Yang penting disingkatnya Jojo gitu. Lalu ada anak laki-laki yang namanya Jojo gitu. Aduh, memang gitu. Memang unik dan paling aneh sih itu nonton Jojo Bizarre Adventure tuh ini apa sih? Awalnya gue pikir cukup paling aneh, Bi. Cuman begitu gue nemu Doro-Hedoro. Aduh, itu yang kayak. Buf, gitu loh. Apa ini? Lebih main-blowing ya? Iya. Oke. Kita udah bahas yang ini-ini. Selanjutnya. Ini deh. Tadi udah yang pertama kan terbaik. Sekarang yang terburuk di 2021. Terburuk 2021? 2021 itu, ini bukan sih. Winter itu nayangin Yakusoku Neverland. Bukan. The Promised Neverland yang season 2. Kenapa gitu The Worst? Karena gini, Bi. Gini deh, contoh. Gue bahkan ngebandingin sama anime yang salah satu anime paling jelek dalam sejarah. Namanya X-Arm. Cari aja X-Arm. X-Trip-Arm. Itu nilai ratingnya dimana-mana tuh tiga ke bawah. Saking jeleknya. Bahkan kalau gue bandingin sama X-Arm. Tahun berapa ini? 2018. Suatu anime yang dari dasarnya jelek aja udah. Udah jelek udah. Gak ada pengampunan. Kalau si, apa namanya? Yakusoku Neverland atau Promise Neverland yang season 2. Itu sebuah kesalahan keputusan animator. Jadi, mereka nih dengan sengaja ngubah ceritanya dari sumber aslinya, dari manganya. Padahal manganya bagus banget ceritanya. Di anime diubah, dan diubahnya mending lebih bagus atau minima sama levelnya. Jelek banget. Cerita ya, masalahnya dirusaknya di cerita nih. Bukan di visualisasi, bukan di animasinya ya. Kalau kayak One Punch Man season 2 kan animasinya ya yang bermasalah. Hmm, oke lah. Kalau animasi masih diampuni lah istilahnya. Ini masalahnya ceritanya dengan sengaja diubah. Masalahnya kalau diubahnya sama menariknya lah minimal. Ya oke lah, it's fine. Tapi kalau ini diubah. Terus jadi kayak, ha? Gitu lah. Kayak pemparah pembaca manganya tuh. Hah? Kok jadi gini? Kok jadi gitu? Gitu tuh. Yakusoku Neverland tuh. Oh gitu ya. Season 2. Kalau gue kurang tau ya anime 2021 yang gue gak suka apa. Karena rata-rata ya, gue biasanya nonton satu episode, dua episode dulu. Kalau misalnya kayak ini, yaudah gue skip. Kalau misalnya gak, ah. Gak menarik, ah gitu. Jadi udah skip. Jadi gak punya preferensi yang terburuk sih. Oh sama ini juga. Kalau kita bahas-bahas manga anime juga. Kayak, Rent a Girlfriend ini juga story-nya makin kesini. Makin kan followed it banget gue liat. Gue baca manganya kan sampai chapter yang terbaru. Kayak, eh makin rumit aja. Anjir, padahal gak. Kayaknya udah tinggal konfes aja selesai gitu loh. Iya. Masalahnya pasangan-pasangan lain di manga-manga lain tuh udah pada pacaran. Gak komi udah pacaran. Komisan udah kak gue. Ya sama udah. Ya apa yang gitu-gitu rongkum udah pada semua. Ini sih kalau menurut gue, kalau gue liat ya. Kalau Kanojo Karishimas. Itu masalahnya, authornya sebenarnya dia tuh pada dasarnya mau bikin yang si... Apa ya? Cerita yang agak heavy. Jadi dia tuh memang kayak mau diarahkan ke Domestik Nakanojo. Ntar lu cari aja dah. Domestik Nakanojo tuh pernah denger sih. Iya itu salah satu yang inilah. Apa namanya? Kontroversial juga karena... Uzaki Chanwa Asobitai aja udah pacaran mereka dimakanya. Iya. Makanya gue suka banget. Itu baru 77 chapter loh. Sampai hari ini video ini dibuat. Gak suka banget itu. Uzaki gak tau. Gue suka. Suka apa aja ayo? Gue suka rongkumnya kayak Gotobun. Gue suka tuh Gotobun. Gotobun ya. Gotobun kan ada tamat ya. Komisnya gue suka. Iya. Buku Band gue juga suka dulu. Buku Tashiwa Bengkyu Gai Dekinai. We Never Learn. We Never Learn. Maling sekarang yang masih ongoing progress ini nih. Nagatoro. Nagatoro belum. Ijinara Ide Nagatoro-san. Nagatoro belum. Belum. Sama kalau lu ngikutin juga ini. Yan Chagal. No Anjosan ngikutin gak? Yan Chagal kayaknya enggak deh. Nah itu juga. Jadi kisah cinta seorang gyaru sama ini. Anak yang cowoknya cupu gitu loh. Cuman dia sering. Awalnya sering digangguin. Dia mirip Nagatoro itulah. Oh enggak. Kayaknya pernah. Kayaknya pernah. Dia mirip Nagatoro gitu. Jadi si cowoknya itu pemalu. Ceweknya itu gyaru. Ceweknya namanya Kamesan. Bukan sih kalau gak salah. Bukan. Kalau Kamesan ini gak sih. Apa namanya. Haji Mete Nogal. Yang Kisan. Yang Kisan. Oh iya bener. Itu berarti. Kalau itu mereka memang udah pacaran dari awal kan. Iya. Iya itu. Terpaling awal juga. Oh sama kalau ngomongin. Adibet tentang pacar. Kira bakal ditolak ya diterima ya. Ya sama adibet tentang pacar-pacaran tuh. Kandojo mau kandojo. Itu ya Allah. Kakak banget. Dantan anime-nya. Baca makanya kayak ini. Cowoknya goblok banget. Tapi itu lucu gitu. Iya tapi. Bagi beberapa orang sih. Oh gak ada moral sih. Apa segala macem. Cuman gue sih. Menikmati aja sih. Yang gitu-gitu. Oh iya. Terus tadi kita ngomongin Kandojo Karisimas. Dan emang. Permasalahannya. Author-nya ini. Kayak semacam. Memaksa si ceritanya ini. Untuk di extend. Iya oke. Terus-terus ya. Padahal ya kalau gue pribadi ya. Udah aja kayak mereka. Si Kazuya berani akhirnya confess. Atau mungkin si Mizuhara akhirnya terima misalnya. Ya kasih lah cerita mereka pacaran atau apa. Abis itu kayak ada polis. Disitu baru-baru ada problem baru. Kan bisa sebenernya. Harusnya. Disitu. Cuman ya. Ya. Ini baca-baca komen orang di internet juga kayak. I'm dropping this. I'm dropping this. Kayak. Iya. Cerita itu terlalu di stretch gitu. Jadi kayak. Dan literally. Emang Kano Kari itu. Selama 2021. Itu penurunan sel mangga. Hmm. Gak aneh sih. Padahal di 2020 kan baru dibikin animenya tuh. Iya. 2020 yang. Iya. Bulan apa sih. Gue sih gak nonton juga animenya. Karena tau juga. Udah tau ceritanya. Tapi animenya bagus cuy. Apa? Secara visual apa storynya tuh? Secara. Kalau story sama kan emang komiknya. Kan kan gue pribadi. Fans Seiyuu ya. Maksudnya kayak voice actor, voice actress ya. Enak gitu nontonnya. Si animenya nih. Dari si Seiyuu nya. Dari theme songnya. Dari animasinya. Enak. Cuman memang. Secara cerita ya itu. Selama 2021. Terlalu di manganya. Waduh. Iya. Mulai kayak. Agak di stretch-stretch aja. Dipanjang-panjangin doang gitu kan. Tapi gak ada progres. Masalahnya. Pemanjangan ya. Bukan. Bukan. Bukan dibikin. Bikin bener-bener gak nyaman. Kalau nonton Domestik Naka Nojo. Atau baca Domestik Naka Nojo. Itu. Apa ya. Apa ya. Gue bilang. Kisah cinta tidak bermoral lah istilahnya. Tapi. Justru karena. Saking tidak bermoralnya. Orang kesel gitu. Bukan karena. Di stretch. Kalau ini. Di stretch gitu loh. Iya. Emang kayak. Gue juga baca manganya kok. Kayak. Makin kesini-sini kok ceritanya. Kayak makin. Kayak plotnya tuh sebenarnya gak perlu gitu. Tapi kayak dipanjang-panjangin gitu loh. Kacau sih emang. Parah sih itu. Dan. Ya. Tadinya sih kan mau dibikin. Season 2 nya. Dan. Season 2 udah di confirm sih. Udah keluar si. Adalah karakter favorit gue di. Pano Jogarish Mas. Cuman. Siapa sih namanya. Yang cewek yang. Yang udah keluar tuh kan. Wesi. Bukan siap adun. Mizuhara. Mizuhara ya jelas kan karakter utamanya. Ruka. Ya Ruka. Ngomongnya Fuka. Tapi Fuka tuh dari persona 3. Terus. Kan Ruka. Mami. Sama satu lagi. Sama satu lagi sih. Itu yang pendiem itu. Ada namanya lupa lagi. Oh iya. Yang pendiem. Yang inget-inget namanya. Mula inget pengisi suaranya. Daya Takahasi. Cuman lupa nama karakternya apa. Saking gak muncul lagi tuh. Padahal karakter. Salah satu karakter ter favorit itu. Hmm. Tapi sebenernya kalau gue pribadi. Nonton-nonton yang isekai-isekai kayak gini. Lebih cari yang banyak komedinya sih. Maksudnya kayak. Nonton Konosuba gue suka. Oh iya. Terus yang ini. Match Out My Level. Yang Killing Slime doang sih. Apa sih judul bahasa Jepangnya? Gatau itu. 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 Terima kasih.